Intro Dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT RI ke 79 PT. Goda menyantuni 600 yatim piatu dan kaum duapa Mr. Lin Yong, Komisaris PT. Goda Teknologi Elektrik melalui orang kepercayaannya Muhammad Nurudin memberikan santunan kepada 600 anak yatim piatu dan kaum duapa kepada masyarakat Kampung Katupang Sinyar Desa Sukamaju, Kecamatan Cikrisal, Kabupaten Serang, Banten yang diselenggarakan pada hari Sabtu 9 Agustus 2024 Muhammad Nurudin, yang akrab dipanggil Nurudin selaku kepercayaan dari Mr. Lin Yong menyampaikan bahwa Alhamdulillah kami dari PT. Goda Teknologi Elektrik tiap tahun selalu memberikan santunan terhadap yatim ataupun kaum duapa di tiap-tiap wilayah bahkan di Kampung Katupang Sinyar Desa Sukamaju ini sudah 4 kali kami menyantuni warga Katupang Sinyar ini dan bukan hanya di Kampung Katupang Sinyar saja kami dari PT. Goda Teknologi Elektrik juga berbagi kepada wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa di Semarang, Bogor, Karawang Alhamdulillah program berbagi ini selalu kami selenggarakan dan insya Allah tahun depan pun kami akan menyelenggarakan kembali bungkasnya di tempat yang sama Fardy, yang akrab dipanggil Uwa Empa selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Mr. Lin Yong dan Om Nurudin selaku kepanjang tanganan dari PT. Goda Teknologi Elektrik yang mana sudah 4 tahun ini selalu memberikan donasi santunan yatim dan duapa kepada warga masyarakat Desa Sukamaju khususnya umumnya Kecamatan Cikrisal Agobaten Serang Mudah-mudahan Mr. Lin Yong selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dan PT. Goda Teknologi Elektrik semakin maju bungkasnya Terima kasih Terima kasih Acara pun berjalan dengan aman, lancar, dan konlusif Dari Kampung Ketupang Sinyar, Desa Sukamaju Kecamatan Cikrisal Agobaten Serang Joy Surtani Global RTP mengabarkan